Nah, inilah salah satu yang ingin dijalankan Pak Prabowo, yaitu program makan siang gratis buat anak sekolah. Dan kita tahu semua bahwa negara-negara maju yang sudah lama melakukan ini, memiliki sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Beberapa waktu lalu saya sudah naik konfitinya di Jepang. Nah, kali ini Cina. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan ekonomi Cina tidak lepas dari perkembangan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan makanan asupang gisi yang dia makan di masa-masa kecilnya. Nah, seperti inilah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru di dunia. Jadi Pak Prabowo akan selalu mencontoh hal-hal yang positif terkait kemajuan. Ini kawannya, bagikan videonya.